salam pramuka bertemu lagi kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian apa kabarnya tentu kak elis berharap dan pasti ingin bertemu dengan kakak-kakak dan adik-adik saudara sekalian dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera bersama keluarga pada kesempatan pertemuan kali ini kak elis akan mengajak kakak-kakak dan adik-adik mengupas kembali materi kepramukaan dan belajar bersama tentang asimut dan back asimut adakah yang sudah tahu kakak-kakak dan adik-adik saudara sekalian mengenai asimut dan back asimut pertama kak elis akan membuka wawasan tentang apa itu asimut ya asimut adalah sudut yang terbentuk antara utara dengan satu titik atau objek dari sisi pengamat jika digambarkan seperti ini ini utara ini objek dan ini si pengamat kemudian kita garis nah besar sudut ini adalah asimut kemudian bagaimana menentukan asimutnya cara yang sangat mudah cukup membidik kompas ke arah suatu objek yang berada di lapangan besar derajatnya yang diperoleh itulah yang disebut asimut misalnya misalnya kak elis contohkan seperti ini disini kita akan mencoba membidik ke arah tiang listrik itu kita arahkan kompas ke tiang listriknya dapat terlihat oleh kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian kita perleh besaran sudutnya di 130 derajat nah 130 derajat itulah yang disebut dengan asimutnya jadi secara sederhana asimut dapat juga diartikan sebagai titik sasaran kemudian bek asimut bek asimut adalah sudut yang terbentuk antara satu titik atau objek dengan utara dari sip ngamat jika digambarkan seperti ini kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian kak-elis panjangkan garis utaranya ya ke atas kemudian kak-elis panjangkan juga garis objek ke bawah dan besarnya sudut inilah yang dinamakan bek asimut jadi untuk memudahkan kakak-kakak dan adik-adik mengingat asimut searah jarum jam sedangkan bek asimut itu berlawanan dengan arah jarum jam jadi secara sederhana bek asimut dapat diartikan sebagai sasaran balik kemudian bagaimana cara menentukan bek asimutnya cara menentukan bek asimutnya adalah dengan menggunakan perhitungan misalnya bila asimutnya lebih dari 180 derajat maka bek asimutnya adalah asimut dikurangi 180 derajat misalnya asimutnya 220 berarti bek asimutnya adalah 220 dikurangi 180 80 40 derajat sedangkan asimut yang kurang dari 180 berarti bek asimutnya adalah asimut ditambah 180 derajat misalnya asimutnya 80 derajat berarti bek asimutnya adalah 80 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 260 derajat ada juga kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian cara menentukan bek asimut yang lebih mudah lagi caranya seperti ini ke alis ulangi lagi ya seperti tadi coba kita bidik tiang listrik itu dapat dilihat ya angka di dial yang berwarna hitam di sudut 130 derajat itu adalah asimutnya sedangkan bek asimutnya dapat kita lihat di atas ada angka berwarna merah di sudut itu ada 310 derajat dapat terlihat ya angka 310 derajat dengan warna merah jadi bek asimut dari 130 derajat adalah 310 derajat mudah ya kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian bagaimana kakak-kakak dan adik-adik saudara sekalian sudah paham ya asimut dan baik asimut yang kita pelajari hari ini semoga video kak elis kali ini bermanfaat dan juga bisa merambah wawasan kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian tetap kak elis berharap jangan lupa selalu like share dan komentar serta subscribe yang selalu kak elis tunggu terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dalam belajar kali ini dan sampai berjumpa lagi dalam video-video kak elis yang berikutnya tetap semangat dan sehat selalu salam pramuka selamat